Saya bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock sepsis yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Nah shock sepsis ini adalah suatu keadaan di mana terjadi respon tumbuh terhadap infeksi yang berat. Muhammad Fajri, pemuda asal Tangerang yang mengidap obesitas ekstrim meninggal dunia. Fajri menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Juni 2023 dini hari. Petugas kamar mayat RSCM membenarkan kabar meninggalnya Fajri. Tak hanya menggunakan alat berat, petugas damkar bersama warga juga sampai harus menjebol dinding rumah Fajri untuk memudahkan evakuasi. Dua hari kemudian atau pada Jumat 9 Juni 2023, Fajri dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk perawatan lebih intensif. Tim dokter rumah sakit Cipto Mangunkusumo membeberkan penyebab meninggalnya Muhammad Fajri, pengidap obesitas ekstrim ini. Yanni mengatakan Fajri meninggal dunia karena infeksi multiple yang dideritanya. Yanni juga mengatakan selama dirawat di RSCM, Fajri sebenarnya sudah mendapatkan perawatan intensif. Mulai dari terapi antibiotik untuk infeksinya, terapi alat bantu pernafasan, jantung, ginjal, dan semua organ yang terganggu akibat gagal organ multiple akibat shock sepsis. Selama merawat Fajri, kendala yang dihadapi tim dokter pasien lebih ke arah ukuran dan berat badan pemuda asal Tangerang itu yang disebut hampir mencapai 300 kg. Ia menjelaskan pemulasaran jenazah Fajri telah dilakukan mulai pukul 3 lewat 45 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat oleh tim pemulasaran jenazah instalasi forensik dan pemulasaran jenazah RSCM yang terdiri dari 18 orang. Kemudian dalam perjalanannya ternyata kita lihat infeksi di kakinya itu semakin berat dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Nah kemudian infeksi ini kemudian kita bisa bilang menimbulkan kejadian yang namanya shock sepsis yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Nah shock sepsis ini adalah suatu keadaan di mana terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat. Nah infeksi yang berat ini kita atasi dengan pemberian antibiotik, kemudian ciri-ciri shock sepsis lainnya itu adalah gagalan organ. Jadi dia mulai gagal organ jantungnya, kemudian pembuluh darahnya tekanan darah mulai turun, ginjalnya bermasalah juga karena shock sepsisnya namanya septic aki. Kita kemudian lakukan dengan terapi pengganti ginjal bersama dengan dokter Pringo, spesialis ginjal hipertensi, kemudian berkoordinasi juga dengan dokter lain, dokter pencernaan juga, pencernaannya juga kena masalah juga. Sehingga kita bisa bilang bahwa akibat dari infeksi tadi itu mengakibatkan kegagalan organ tubuh namanya MODS, multi organ dysfunction syndrome. Nah ini yang membuat kondisinya semakin turun dan memang pada akhirnya tadi malam memang kami sudah tidak bisa mempertahankan kondisi beliau lagi. Terima kasih telah menonton!